Intro Surabaya Grammar School atau SGS mengadakan acara yang bertema Merdeka Belajar tanpa adanya bullying yang dilaksanakan di Aula Surabaya Grammar School lantai 4, Kamis 8 September 2022 Pada acara ini dihadiri oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak yaitu Bapak Saiful Bahri SP dari Komnas Perlindungan Anak Surabaya Bapak Saiful Bahri mengatakan Saya yakin di Surabaya Grammar School tidak akan ada bullying tinggal bagi mana anak-anak mempersiapkan diri untuk berteman dan bergaul dengan teman-teman yang ada di luar Acara ini bertujuan untuk membekali anak-anak setelah 2 tahun terakhir menjalani sekolah dari rumah masing-masing dan khususnya untuk mencegah terjadinya berbagai macam bentuk tindak bullying yang mana Surabaya Grammar School tidak akan mentolerir apapun segala bentuk macam bullying tersebut Ya hari ini adalah kegiatan dengan tema Merdeka Belajar tanpa bullying yang dilakukan oleh Surabaya Grammar School Kami dari Komnas Perlindungan Anak sangat mengapresiasi sekali kegiatan hari ini karena ini menjadi satu tolah ukur pertama bagaimana untuk anak-anak bisa melindungi diri sendiri dengan berteman yang baik, dengan pergauluan yang sehat dan saat ini juga sedang marah bullying yang terjadi dan kami yakin disini insya Allah tidak akan ada bullying tinggal bagaimana dia mempersiapkan diri untuk bisa berteman, bergaul dengan teman-teman yang lain yang ada di luar Ya seperti kata pemerintah bahwa anak Indonesia harus terlindungi anak Indonesia menjadi maju sehingga disini bahwa anak-anak dimulai sejak usia dini untuk bisa mengerti bagaimana untuk mereka bisa melindungi diri sendiri dan percukupan dari sepuluh hal anehnya itu sendiri Acara ini dalam rangka setelah post-pandemic khususnya kita mensupport dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa kita melaksanakan pembelajaran secara offline atau tatap muka Nah dimana setelah dua tahun murid-murid kita berada di rumah mereka masing-masing ketika kembali kita ingin membekali mereka khususnya untuk mencegah bullying Nah kebetulan kita Surabaya Grammar School juga kita tidak pernah mentoleransi adanya perilaku bullying oleh karena itu pada hari ini kita bekerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya kita mengundang Kak Saiful Bakhtiar dan tim untuk memberi murid-murid kita supaya mereka lebih paham apa dampak ketika mereka melakukan bullying kepada teman-teman mereka dan juga bagaimana kiat-kiat khusus atau tips khusus apabila mereka menerima bullying perlakuan bullying atau perundungan di luar sekolah misalkan mereka pergi ke suatu tempat ke kids club atau ke suatu tempat yang bisa bermain bersama teman-teman kemudian mereka menerima perlakuan itu nah itu apa yang harus dilakukan kita berkali-berkali secara detail saya senang sekali dengan acara yang diselenggarakan oleh Komnas Anak Jabang Kota Surabaya yang diberkansai oleh Kak Saiful disini supaya siswa-siswi juga lebih bisa tahu apa arti bullying jadi pada saat mereka berjanda pun mereka juga punya batasan apa yang boleh dan tidak boleh dan juga siswa-siswi punya rasa self-defense bagaimana cara memprotek diri mereka supaya tidak terjadi hal-hal seperti bullying kepada mereka kami tim nebutan analisa pos Surabaya membedakan sekarang tempat yang sudah berkali mitatan � 헤도 dan sampai akhirat dia tão melancang denying untuk meneloporan ketika tidak bisa menemang menyembuh penyeldir dan dia pun pulang merupakan apakah sekitar bisa untuk dit strayil dan semua itu kelima Terima kasih.